Sejak 2014, PMK Pona Soboa dan INVES menginisiasi sekolah desa untuk membuat model desa yang terbuka dalam pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2015, dikembangkanlah sistem informasi keuangan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten. Sistem tersebut menjadi fitur baru dalam aplikasi Mitra Desa. Pada akhir 2016, 236 desa di Kabupaten Mono Soboa sudah menggunakan Mitra Desa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang partisipatif antara TPK, Sekdes, Kades, Bendahara, dan masyarakat. Informasi keuangan desa harus terbuka dan mudah diakses masyarakat. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan, hingga pelaporan. Keterbukaan mendorong partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi mendukung tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi Mitra Desa membantu menjaga konsistensi, mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, hingga laporan realisasi. Struktur dan perhitungan pada setiap pos anggaran divalidasi oleh aplikasi Mitra Desa, sehingga proses evaluasi dokumen keuangan desa oleh kabupaten menjadi lebih efektif dan efisien. Data dan informasi keuangan setiap desa diintegrasikan dengan pusat data desa di kabupaten yang beralamat di datadesa.wonosobokap.go.id Pusat data desa juga bisa menjadi alat kerja bagi kecamatan atau kabupaten untuk proses evaluasi dan verifikasi dokumen keuangan yang dikirimkan oleh desa, sehingga masyarakat, kecamatan, dan kabupaten bisa memantau setiap anggaran dan serapan dari setiap desa. Desa cukup menekan satu tombol, integrasi. Maka data keuangan desa bisa termuat dalam pusat data desa di kabupaten. Semua data keuangan desa bisa dianalisis berdasarkan jenis dokumen, wilayah kecamatan, sumber pendanaan, besaran belanja, hingga besaran serapan. Sebagai salah satu contoh, masyarakat bisa mencari desa dengan angka PADES paling tinggi se-Kabupaten Wonosobo. Masyarakat bisa menyampaikan umpan balik atau aduan dari setiap informasi yang disajikan oleh pusat data desa. Beberapa hal yang dicapai setelah implementasi open data keuangan desa di Kabupaten Wonosobo diantaranya, Proses evaluasi APB desa menjadi lebih efektif dan efisien. Proses pencairan dana transfer menjadi lebih cepat. Tidak ada lagi salah perhitungan anggaran. Hemat kertas dan dokumen keuangan desa bisa diakses dan dianalisis oleh masyarakat luas. Perubahan itu sulit di awal, gaduh di pertengahan, dan hebat di akhir.